Dituduh mencuri ponsel, seorang remaja berusia 15 tahun di Bengkulu Selatan Bengkulu diikat dan dibakar. Akibat tindak keji ini, korban mengalami luka bakar serius dan mendapat perawatan intensif. PBR remaja 15 tahun ini tengah dirawat intensif akibat luka bakar serius yang dideritanya. Korban dibakar oleh seorang pria yang diketahui bernama Hadi, 40 tahun pemilik kebun durian tempat korban bekerja. Peristiwaan as ini terjadi lantaran korban dituduh mencuri ponsel milik sesama penjaga kebun. Pelaku kemudian memerintahkan teman korban mengambil bahan bakar minyak dan mengikatnya. Korban pun kemudian dibakar dihadapan teman-temannya. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka bakar 26 persen. Kemarin masuk dengan berapa persen? 26 persen derajat tim ini, derajat 2. Derajat 2. Itu di bagian mana aja, luka bakarnya? Di bagian dada, di bagian leher, dan di bagian puluh belakang. Polisi yang mendapat laporan dari orang tua korban pun langsung bergerak cepat dan menangkap pelaku di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan sensasi, itu bahwa tersangka ini menuduh si pelaku itu mengambil HP. HP si korban. Korban ini dituduh mencuri HP. Tapi pada dasarnya HP itu sebenarnya tidak ada. Karena korban yang masih di bawah umur, pelaku akan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman 15-an menjara. Ratusan keluarga turun ke jalan mengarak jenazah keliling kota Antambua, Belu, Nusa Tenggara Timur. Aksi digelar sebagai bentuk kerasa protes atas perbuatan oknum polisi yang telah menembak mati salah satu keluarganya. Sejumlah keluarga yang berada di rumah sakit umum ini tak henti menangis meratapi kepergian GYL usai ditembak mati oleh polisi di Belu, Nusa Tenggara Timur. Tidak puas dengan kejadian ini, ratusan anggota keluarga berjalan kaki memikul jenazah, mengelilingi kota Antambua sambil berteriak dengan nada kecaman. Aksi ini sebagai bentuk protes atas perbuatan oknum polisi yang telah menembak mati korban. Jenazah dibawa menuju polres Belu, namun usai tiba di pintu masuk mendapat penolakan dari puluhan anggota yang tengah berjaga dengan menutup pintu gerbang. Aksi saling dorong antara keluarga korban dan anggota kepolisi yang tak terhindarkan. Keluarga menuntut agar pelaku dapat dihadirkan. Diketahui, GYL 18 tahun merupakan salah satu tersangka dalam kasus penganiayaan yang hendak kabur saat ditangkap aparat puster polres Belu. GYL ditembak di bagian belakang saat pengejaran dan tewas setelah dibawa ke rumah sakit. Kami sudah sementara minum kopi, yang satuan masuk ini, tidak tanya lagi. Nah dia bilang, jangan lari. Yang lari, teng! Memang-memang. Peluru dia pelapai ini dah lalu. Selong-selong pelurunya. Tembak empat kali. Tembak di depan rumah ini. Satu kali di depan rumah, tiga kali di buah. Ini perawal dari kasus penganiaya yang kemarin terjadi di sekitar tanggal 6 September 2022. Selama ini yang tersangkutan dikejar di Malaka. Sempat bisa meloloskan diri. Kembali lagi ke wilayahnya juga. Kita berusaha untuk melakukan penangkapan yang bersambutan juga lari. Dan tadi pagi dapat informasi yang bersambutan ada di pusat tersebut. Hal itu sudah dilakukan kegiatan untuk yang bersambutan bisa tetap menyerahkan diri, namun yang bersambutan tidak mau menyerahkan diri. Jadi sebelum dilakukan tembakan terakhir, anggota kami yang ada di lapangan sudah memaksanakan tembakan peringkatan. Warga berharap agar pelaku dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang pelajar di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeroyok teman-teman sekolahnya karena dituduh mencuri spion motor temannya. Akibat pengeroyokan ini, korban mengalami luka di kepala. Seorang siswa SMA N2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dikeroyok teman-temannya saat akan pulang di jalanan samping sekolah. Korban pun mendapat pertolongan dari teman-temannya yang lain hingga hampir terjadi bantrol. Pengeroyokan dipicu kesalahpahaman setelah kaca spion sepeda motor salah seorang siswa hilang. Naas, MS dituduh sebagai pelaku pencurian. Akibatnya, MS mengalami luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit untuk divisun. Sementara itu, sejumlah pelajar terlibat pengeroyokan dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa dan dilakukan pembinaan. Ya, jadi korban yang luka itu pertama memang dia kejadian di dalam sekolah. Di mana korban pada saat ditanya, apakah yang korban atau pelajar ini mengambil spion, tiba-tiba mereka saling melakukan pemukulan. Para pelaku pengeroyokan, kemudian dikenakan wajib lapor untuk menantisipasi khas rupa kembali terjadi. Seorang bocah meninggal dunia saat berada di kapal motor menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga menduga bocah ini disiksa petugas karena dituduh mencuri ponsel penumpang kapal. Seorang bocah ditemukan meninggal dunia di atas kapal motor Darma Kencana 7. Korban itu langsung dievakuasi ke rumah sakit Polri Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Sebelum meninggal, bocah bernama Diki Perdana dituduh mengambil handphone milik penumpang kapal. Setelah diinterogasi dengan nada ancaman, bocah berusia 12 tahun itu akhirnya mengakui telah mengambil handphone dan membuangnya ke laut. Berdasarkan keterangan ibu korban, petugas pengamanan kapal melakukan penganiayaan di bagian wajah bocah saat kapal masih berlayar. Di sekujur tubuh juga ditemukan luka. Keluarga pun menduga pelaku adalah petugas pengamanan kapal. Tapi kalau ditanya sama saya, saya juga gak pernah, gak lihat CCTV, gak lihat orangnya. Jadi saya gak bisa ngasih penjelasan itu kalau anak saya yang ngambil, soalnya saya gak lihat itunya semua. Terus kenapa bisa mati, Bu? Itu kan disiksa, Mas. Itu kan dia sempat lari ya. Itu, pas saya megang, saya ngeizin sama petugas. Udah dikasih gini, itu bawa anak saya biar dia ngambilin itu hape, soalnya diancam terus. Orang tua korban kini telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapores Pelabuhan Makassar. Sebelumnya korban bersama orang tuanya bertolak dari Padang, Sumatera Barat, hendak menuju Manado, Sulawesi Utara. Namun berencana terlebih dahulu transit di kota Makassar untuk silaturahmi bersama keluarga. Berilaku tidak terpuji, tidak tiga pelajar yang merundung seorang siswa berkebutuhan khusus di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Polisi pun mengamankan pelaku yang masih di bawah umur. Inilah video yang viral di media sosial saat tiga pelajar SMA menganiaya seorang anak berkebutuhan khusus. Perekam dan pelaku yang menganiaya terus tertawa, sementara korban hanya menangis menahan sakit dan tidak melawan. Penganiayaan ini diketahui terjadi di sebuah gubuk desa Bojongkulon, Susukan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Setelah mendapat laporan, Polresta Cirebon menangkap tiga pelaku yang semuanya di bawah umur. Salah satu pelaku adalah tetangga korban. Saat korban melintas, pelaku mengajak korban ke lokasi hingga akhirnya terjadilah perundungan tersebut. Polisi menyita barang bukti seragam sekolah, sepatu dan ponsel. Ketiga pelaku dijerat undang-undang perlindungan anak dan diancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Kita mengamankan tiga orang yang diduga pelaku anak. Yang pertama adalah yang berperan melakukan penganiayaan atau pembulian tindakan kepada korban dengan cara diinjak-injak di bagian undangnya. Kemudian kita juga mengamankan satu orang yang melakukan tindakan pemukulan atau mungkin tendangan kepada korban. Kemudian satu orang juga yang diduga ikut terlibat dengan mempidiokan adegan tersebut. Kemudian dia juga bagian dari kelompok anak-anak yang melakukan penganiayaan. Sebelumnya video perundungan yang disertai penganiayaan terhadap remaja berkebutuhan khusus oleh tiga pelajar SMA di Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Beredarnya video tersebut membuat gempar warga di Cirebon. Aksi tersebut diketahui di sebuah sawung di area persawahan desa Bojongkulon, kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Aparat desa juga sempat menerima adanya laporan tersebut dan menyayangkan atas aksi yang tak terpuji ini karena korban dikenal anak yang baik. Setelah sempat tak kembali ke rumah, seorang pelajar di kecamatan Gerabak, Magelang, Jawa Tengah ditemukan tidak bernyawa di kebun kopi. Diduga korban dianiaya hingga tewas oleh temannya sendiri. Pelaku menghabisi nyawa temannya gegara curi ponsel korban. Warga dusun Kopendesa, Bela Agung, kecamatan Gerabak, dikejutkan dengan penemuan jasad laki-laki di perkebunan kopi. Jasad laki-laki tersebut diketahui berinisial WS, usia 13 tahun, asal dusun Sidomoro. Korban ditemukan setelah sempat menghilang. Pemeriksaan sementara terdapat luka di tubuh korban diduga akibat benda tumpul dan benda tajam. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk diotopsi. Sebelum kejadian, korban dijemput di rumah oleh temannya. Setelah itu, korban tidak kembali ke rumah. Dari pengembangan kasus, pihak kepolisian telah mengamankan satu terduga pelaku penganiayaan terhadap korban. Satu terduga pelaku yakni teman korban telah diperiksa petugas. Diduga pelaku mengambil ponsel korban. Sementara karena yang bersangkutan diduga si pelaku ini, diduga mengambil barang milik korban berupa handphone, alat komunikasi, sehingga yang bersangkutan karena ketat-ketatnya mengingat yang bersangkutan telah mengambil, sehingga si korban diajak keluar, terus terjadi pelayan di sana yang menyebabkan korban menjaga. Pihak kepolisian masih mendalami kasus ini.